Calon presiden nomor 1 Anies Baswedan mengunjungi pondok pesantren Asalafiyah di desa Lungragi, kejambatan Bula Kamba, Kabupaten Berbes. Di hadapan para santri, Anies mengukap jika masyarakat Jawa Tengah menginginkan perubahan ke arah lebih baik. Selain itu, calon presiden Anies juga mengajak santri yang sudah memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya secara tepat. Kunjungan ke pondok pesantren Asalafiyah merupakan kunjungan kedua usaha Anies bertemu dan berdialog dengan petani di Kecamatan Larangan Keobatan Berbes. Dari Berbes, Jawa Tengah, Unibar Ainews melaporkan.